Pemerintah memajukan tanggal cuti bersama lebaran tahun ini sebagai upaya mencegah penumpukan arus mudik masyarakat di satu waktu saja. Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Perhubungan Budhikarya Sumadi selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini. Hari Libor dan Cuti Bersama Idul Fitri 1444 Hijriah yang awalnya diberikan pada 21 hingga 26 April dimajukan mulai tanggal 19 April dan berakhir pada 25 April dengan perakiraan Idul Fitri jatuh pada 22 dan 23 April 2023. Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi saling dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21 maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan juga menekankan imbauan kepada pihak swasta agar memberikan tunjangan hari raya lebih awal sehingga masyarakat bisa mengikuti anjuran pulang ke kampung halaman lebih awal pula. Menurut prediksi Kementerian Perhubungan, tahun ini jumlah pemudik akan naik 47% dari 85 juta menjadi 123 juta orang. Khusus di Jabodetabek, angkanya diprediksi naik 27% dari 14 juta menjadi 18 juta jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.